Hai masa temen-temen balik lagi di channel Arief King kali ini gue pengen ngejelasin ke kalian pengaruh oli mesin untuk ereking ya karena ereking kan yang paling penting tuh oli samping udah jelas pasti itu nah tapi apakah oli mesin itu perlu dan seberapa sering kalian harus ganti oli mesin ya kan nah ini gua jelasin gini temen-temen ini di yang perlu yang perlu dapat pelumasan di mesin dan ereking itu selain ruang bakar ya akan keren apa namanya camsave dan eksep enggak ada coba namanya kruk as liner terus ruang bakar piston tuh ya kan ring nah selain itu ada yang kemudian juga butuh pelumasan temen-temen nah ini dia di sini ada banyak gear ini nanti oli mesin itu dia disini tempat ini sini sini kalau nanti kita sampai olini rembes dan kering kering ya ini kita bilang kering ya nggak ada sama sekali nah ini nanti gigi gigi ini gear-gir ini tuh ini nanti dia akan haus-haus ya kemudian dia bisa patah bisa ompong bisa dan lain-lain kegerus terus disini plat kopling juga butuh pelumasan temen-temen kalau sampai olinya nggak ada nggak ada ya ini kita bilang nggak ada maka dia nanti akan kemakan nih aus lama-lama habis-habis malah nanti lama-lama yang diganti malah banyak gitu kayak gua kasih gambaran aja temen-temen ini satu set ini bisa sampai satu juta temen-temen belum sama plat ya baru rumah kopling tutup ini bisa satu jutaan belum lagi gear ini gear itu ini ini semuanya butuh pelumasan dan kalau kalian enggak ngecek oli mesin kemudian dia habis kemudian disini banyak gesekan banyak friksi ini gear lama-lama botak habis haus nah lama-lama malah performa mesin tuh nggak maksimal teman-teman jadi kalau dibilang oli mesin penting nggak penting juga cuma lebih penting oli samping ini gua pakai oli yang biasa temen-temen pakai evaluk 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 runner nah jadi gua gantinya juga nggak sering-sering mungkin ya 4 bulan sampai 3 bulan sekali karena kalau sampai dia kotor nanti juga bakal memakan ini nih gear pompa oli tuh nah tuh gear pompa olinya juga nanti jadi cepet aus kalau kita nggak sering-sering ngecek oli mesin gitu ya temen-temen Oke sampai jumpa di video selanjutnya ini jangan lupa ngecek oli samping temen-temen ya Hai Terima kasih.